Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Intel Oke channel yang membahas seputar Sulawesi Selatan Semoga teman-teman semua selalu dalam dengan yang maha kuasa dibuatkan rezekinya dan sehat-sehat selalu baik kali ini di awal bulan kekuari kita akan nge-flop di area pertanian tanaman padi warga yang ada di Kabupaten Takalar tempatnya di Desa Pagkambak di kalu selama ini kita nge-flop di wilayah Kabupaten Gua ah kali ini kita lagi berada di Kabupaten Takalar tempatnya di Desa Pagkambak ah gimana di Desa Pagkambak itu baba namanya banyak yang namanya pohon lontari kain dan di selat-selat pohon lontari itu adalah area tanaman padi perusahaan warga yang cepat di belakang saya nge-rahatan orang lainnya Oke ini bagaimana keseruannya bagaimanapun dan di super taniannya yang ada di Desa Pagkambak ini kamu pakai Tantaran Oke teman-teman jadi kita lanjut ya melihat tanaman padi warga yang ada di Kabupaten Takalar Desa Pagkambak jadi seperti ini ya hampir bersamaan dengan yang ada di Kabupaten Gua di mana di Kabupaten Gua itu sudah jalan dua bulan tanaman padinya ini hampir bersamaan dan bahkan ada yang bersamaan di sebelah tanaman ini ini yang kurang lebih dua bulan dan yang di depan dan kita itu adalah jalan penghubung antar kampung ya sekaligus jalan Tani ini saya lihat sangat-sangat bagus karena sudah dicor teman-teman yang di sebelah kanan ini bekas tanaman cabe ini karena tanaman cabe tidak cocok di musim hujan jadi pada diganti dan ini ada pembibitan saya lihat ini bikin akan dilanjutkan oke teman-teman jadi seperti itu ya nah ini tanaman cabenya teman-teman bibitnya ini kita fokus ke tanaman padia jadi luar biasa ini ini baru satu desa saya kunjungi di Kabupaten Takalar ya di bulan Februari 2024 ini di desa Pakkabak dan saya akan keliling di seputaran Kabupaten Takalar ya karena selama ini kita ada di Kabupaten Gua jadi kita mutar-mutar dulu di Kabupaten Takalar jadi jangan bosan-bosan teman-temannya nah ini sudah dua bulan juga ini sudah mulai tahap pembuahan teman-teman luar biasa ini sepanjang mata memandang di desa Pakkabak juga ini tanaman padi dan di selaselanya juga ada tanaman pisang dan identik dengan pohon lontar sepanjang mata memandang juga ini pohon lontar teman-temannya ini airnya ini bisa dibuat gula merah ya luar biasa nah nanti kita akan review untuk vlog selanjutnya terkait masalah pohon lontar ya untuk saat ini kita ke tanaman padi dulu nah jadi seperti ini ada tumbuh subur tanaman padi warga yang ada di Kabupaten Takalar ini desa Pakkabak jadi ini sudah bulan Februari sudah memasuki musim hujan jadi apa namanya tanaman padi warga itu sudah mantap airnya sudah tidak menggunakan pompa ternyata di Kabupaten Takalar ini teman-teman di musim kemarau juga mereka menggunakan pompa ya untuk mengeliri persawahannya sama yang ada di Kabupaten Gua lain yang kita lihat dari kejauhan itu masih ada pompa airnya ya dia standby mungkin agak berat jadi dia standby di persawahan untuk apabila nanti masuk musim kemarau akan digunakan lagi dan yang di depan kita juga ini ini pompa air juga teman-teman ya jadi ya walaupun ini dataran rendah tapi karena cuaca akhir-akhir ini di sulit selatan ya pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Takalar ini juga sudah tidak menentu ya biasanya kan 1 per 2 tahun alias 6 bulan itu musim kemarau dan selebihnya itu musim penghujan jadi para petanian dulu-dulu itu bisa memprediksi kapan musim tanam yang tepat tapi akhir-akhir ini teman-teman cuaca sudah tidak menentu ya jadi yang biasanya itu musim hujan dari bulan November sampai bulan Mei ya tapi ini di bulan Januari baru masuk hujannya jadi yang sebelum-sebelumnya itu seperti yang di vlog-vlog saya sebelumnya itu menggunakan pompa air ya seperti yang di depan kita ini pompa air juga ini teman-teman dan ini saya lihat masih ada bibit bibit ini bibit tanaman padi ini nantinya akan ditanam di sebelah sana yang masih kosong itu ya teman-teman oke kita lanjut ya mutar-mutar jadi seperti ini aja jadi intinya di sulai selatan pada umumnya dan khususnya di kapokotentakalar ini juga masih sangat-sangat luas areal pertaniannya pertanian tanaman padi teman-teman ini di galesung utara ya kapokotentakalar desa pakkabak dibeda lagi di galesung selatan dengan di tempat-tempat lain itu biasanya dia ada yang menanam jagung disini juga pada saat musim kemarau biasanya tidak menanam padi hanya menanam jagung saja jadi seperti ini teman-teman ini luar biasa ini di tengah sawas saja ini di pematangnya ini masih ada kita harus menunduk-menunduk masih ada tanaman ini ya pohon lontar inilah ciri khas sulai selatan juga ya pohon lontar teman-teman mantap sekali waduh luar biasa itu di sana pohon lontar juga teman-teman nanti kita akan review juga terkait pohon lontar luar biasa kita harus menunduk-menunduk melewati pematang sawai ini yang belum ditanami teman-teman ini menunggu ini karena bibitnya masih sebelah sana sudah mau ditanam juga ini agak lambat sebenarnya ini ini terparyatin ini dua bulan ini kurang lebih satu bulan setengah dan yang ini malah belum menanam ya nah itu dia pumpanya pakai diesel setimbai di sawah agar sewaktu-waktu air tidak ada langsung bunyi tapi ini diesel ya bukan yang menggunakan bensin ataupun menggunakan gas ini menggunakan solar ini karena mesin diesel luar biasa mantap ini tumbuh subur ini saya dari tarik keliling sampai sekarang saya belum melihat kendalanya biasanya kan ada semacam gangguan tamatikus ataupun gangguan keong emas tapi ini saya lihat tidak ada teman-teman Alhamdulillah tumbuh subur ini ini jalur pumpanya naik ke sana ada berapa titik ada dua titik luar biasa jadi seperti ini 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 pertanian di desa Pakkabak semutara tempatnya ini yang baru ditanam cuma karena keburu siang ini mungkin petaninya pulang dulu istirahat di rumahnya baru mereka melanjutkan lagi ini ini sudah terlambat sekali ini ini sudah jalan satu bulan setengah setengah ada yang dua bulan ini yang baru tanam nanti kita akan lihat ini bagaimana perkembangannya nanti teman-teman terkait masalah nanti pada saat berbuah karena ini beda sendiri satu petak ini diantara sekian banyak ini hanya satu petak ini yang baru menanam yang lain sudah umur satu bulan dua bulan nah ini baru tanam luar biasa mantap ini juga baru berumur kurang lebih jadi baru sepuluh hari kayaknya ini habis ditanam teman-teman jadi yang lain sudah tinggi ini masih tanam bahkan yang sebelah sana itu belum ditanami padahal di pinggir jalan ini dan apa namanya mungkin menghindari banjir ya karena musim hujan biasanya tergenang ini sudah dua hari tidak hujan nah ini akhirnya sudah mulai surut dan jalan taninya ini teman-teman luar biasa ini cori ini jalan tani sekaligus jalan penghubung antar kampung ya dari sini ke sana bisa dilewati dua kendaraan ini mobil mantap sudah dicori oke teman-teman saya kira sudah cukup ya review kita kali ini di desa pakkabak galisuntar nantikan video-video saya di vlog selanjutnya di di kabupaten takalar ya karena selama ini kita ngevlognya di kabupaten gua kita coba melihat di kabupaten takalar ternyata luar biasa masih sangat-sangat luas juga ya areal pertanian yang ada di kabupaten takalar ini kita akan lanjut ke desa-desa yang lain jadi teman-teman silahkan like subscribe berkomentar dan share sehingga teman-teman bisa melihat kondisi pertanian yang ada di sulai selatan pada umumnya dan kabupaten takalar kabupaten gua dan kabupaten kabupaten yang lain yang sempat saya review ya yang sempat di tempat ngevlog teman-teman oke saya kira sudah cukup semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dilimpahkan dan dimudahkan rezekinya dan selalu berkarya salam sukses buat semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati